Kita ke berita politik pemirsa, pertemuan Puan Maharani dengan Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor hari minggu kemarin memberikan sinyal keduanya berduet sebagai kandidat Capres 2024. Meski keduanya populer, namun duet Prabowo Puan tidak semudah membalik telapak tangan. Di mata pengamat politik Adi Prayitno dalam beberapa simulasi, keduanya kerap kalah oleh nama-nama besar lain. Dalam pertemuan yang dilakukan selama kurang lebih satu jam itu, Puan Maharani dan Prabowo Subianto memberi sinyal kuat akan adanya koalisi antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Gerindra. Puan bahkan menyebut pertemuan itu bukan menjadi yang terakhir. Sebab bakalan ada pertemuan lanjutan antara dirinya dengan Prabowo. Di mata pengamat politik Adi Prayitno, ajang itu tidak bisa dimaknai sekedar kerjasama politik pada level partai. Namun lebih dari itu, Puan ingin maju sebagai kandidat Capres 2024. Menurut Adi Prayitno, untuk mengukur elektabilitas, Puan butuh respon para pimpinan parpol yang dikunjunginya. Ketika datang ke Nasdem misalnya, Nasdem tiba-tiba membukakan pintu. Sangat mungkin Puan masuk nominator dari kandidat yang akan mereka usung. Minimal itu keluar dari statement politiknya Surya Palon. Ataupun misalnya ketika Prabowo Subianto, sekalipun tidak ada jawaban tegas, tapi Prabowo menyebut angka mobil Puan Maharani adalah angka keberuntungannya. Ini kan satu sinyal, men, bagaimana Gerindra dan Prabowo Subianto juga tertarik untuk melakukan kerjasama dengan PDIP di kemudian hari. Tentu untuk kepentingan pilpren. Itu artinya apa? Inilah adalah bagaimana upaya-upaya komunikasi politik yang dilakukan demi kepentingan partai dan juga demi kepentingan Puan Maharani bisa maju untuk 2024. Seandainya Prabowo berduet dengan Puan, namun hal tersebut bukan perkara mudah untuk bisa menang. Adi Prayitno menyebut, dalam beberapa simulasi, mereka selalu kalah dengan nama-nama besar lainnya. Dari Jakarta, tim Ainyus melaporkan. Jawabannya, satu sisi, dua duet ini dalam beberapa simulasi, Puan Maharani dan Prabowo Subianto, atau Prabowo Subianto dengan Puan Maharani memang kalah dengan nama-nama besar. Misalnya kalau Prabowo dengan Puan berhadapan dengan Anis dan Ahaye, kalah. Ataupun misalnya ketika Prabowo Subianto berpasangan dengan Puan, dihadapkan dengan nama besar seperti Ganjar, Paranowo, dan Sendagaun, juga kalah. Dari Jakarta, tim Ainyus melaporkan.